Mengantisipasi kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi pada arus mudik tahun ini, Kepolisian Resor Mojokerto memasang ratusan karung sekam di sejumlah jalur penyelamat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi cedera jika terjadi kecelakaan. Inilah jalur ekstrim penghubung Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu di Kecamatan Pacet. Meski medannya naik turun dengan curam, namun kawasan ini menjadi jalur favorit bagi pemudik. Di balik keindahan jalur ini, tak sedikit mengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Rata-rata laka lantas di jalur ini disebabkan oleh remblong yang mengakibatkan kendaraan terjun ke jurang dengan fatalitas tinggi. Mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Polres Mojokerto bersama para relawan memasang ratusan karung sekam di sejumlah jalur penyelamat. Sekam ini berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan jika mengalami remblong di turunan tajam. Selain itu, kendaraan juga tak sampai terjun ke dasar jurang karena akan menghantam dinding yang terbuat dari tumpukan sekam. Meski terjadi laka lantas, namun tingkat fatalitas bisa ditekan seminimal mungkin. Di situ kita berikan beberapa sekam yang selanjutnya berfungsi sebagai jalur penyelamat. Ada beberapa ruas dan yang paling signifikan di ruas tikungan yutun yang cukup curam. Di situ ada sekam yang kita pasang seperti lindung tinjau. Tersebut kita harapkan apabila terjadi remblong, bisa memberikan daya antisipasi awal kepada pengguna jalan untuk menyelamatkan dirinya. Kalau toh peristiwa nausubila mendali, kesilakan harus terjadi yang setidak-tidaknya tidak menimbulkan rasa cedera yang berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.